Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurilah, wanikmatilah, alohumma soli ala muhammad, wa ala alihi sa'idina muhammad. Berjumpa lagi, bersama channel Kendil Ireng. Semoga para saudaraku, para subscriber dan penonton semuanya dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, banyak rejeki dan penuh curahan rahmat Allah. Nama Syekh Maulana Ishaq bagi mayoritas para pelaku ziarah Wali Yuloh bukan merupakan nama yang asing di telinga mereka. Meski sosok Wali Yuloh satu ini tidak termasuk anggota Wali Songo, namun Syekh Maulana Ishaq sudah dikenal bahwa dia adalah ayahanda Sunan Giri alias Raden Paku. Makam Syekh Maulana Ishaq ada yang meyakini berada di Gresik, tidak jauh dari alun-alun tepatnya di komplek makam Maulana Malik Ibrahim di desa Gapuro Sukolilo kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Namun ada juga yang berkeyakinan bahwa makam Syekh Maulana Ishaq berada di desa Kementeren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di dua tempat dimaksud memang secara fisik terdapat bangunan makam atau kuburan Syekh Maulana Ishaq. Berarti makam suami Dewi Sekardadu Putri Raja Belambangan, menak sembuyu ini secara fakta ada dua. Bedanya, kalau di Gresik makam Bapak Sunan Giri tersebut kurang begitu banyak diziarahi, lantaran ribuan pesiarah mayoritas terfokus tawasul di makam Maulana Malik Ibrahim yang berjarak sekitar 20 meter dari makam Syekh Maulana Ishaq. Sedangkan makam yang sama Maulana Ishaq di Paciran merupakan makam utama yang diziarahi pesiarah. Cungkuk makamnya juga sangat megah berada satu komplek dengan Masjid Al-Abror yang terlihat bagus dan megah. Kali ini kita akan jalan-jalan ke makam Syekh Maulana Ishaq yang ada di Paciran Lamongan, makam yang satu ini lokasinya berdekatan dengan laut dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, dekat Buhoro di Uzbekistan. Beliau sebagai ahli pengobatan, Maulana Ishaq datang di Jawa Timur pada 1404 Masehi bersama dengan ayahnya, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan saudara ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishaq pada awal datang di Tanah Jawa menetap di Gresik. Setelah itu ditugaskan oleh Maulana Malik Ibrahim menuju kerajaan Siwobudo Belambangan untuk berdawah di sana. Oleh karena pengaruhnya juga sampai daerah Panarukan dan Pasuruan, Selatan Ampeldento, Suraboyo. Lokasi makam Syekh Maulana Ishaq terjangkau dari Jalan Daendeles yang menjadi jalur penghubung makam Sunan Gerajat dan Sunan Giri. Dari Jalan Daendeles, peziarah cukup masuk jalan kampung yang berjarak beberapa ratus meter untuk sampai ke pesarean Syekh Maulana Ishaq. Tempatnya terletak di pinggir pantai, tepatnya sebelah barat Tanjung Pakis, tempat semula Syekh Maulana Ishaq berdiam diri. Bangunan pesarean beberapa kali mengalami renovasi, yakni pada tahun 1980, 1990, dan terakhir 2012. Makam Syekh Maulana Ishaq ditempatkan di sebuah cungkup bersama dua makam santrinya. Kini setelah dibangun dan diperluas, bangunan pesarean muat menampung ratusan pesiarah sehingga memberi rasa nyaman dan leluasa bagi rombongan pesiarah. Pesarean tersebut terletak tepat di belakang Masjid Al-Abror. Masjid Al-Abror yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq, pun dibangun kian besar. Ia menempati areal seluas lima hektare. Bangunan Masjid beserta kelengkapannya sendiri berukuran satu hektare. Dalam kompleks Masjid tersebut, juga dibangun tempat pendidikan Al-Quran dan berbagai sarana pendukung untuk para pesiarah, termasuk lahan parkir yang terbentang luas di depan dan samping Masjid disertai pepohonan hias yang mengelilinginya. Di belakang Masjid, atau tepatnya sebelah utara pesarean, dibangun replika bayang gambang yang merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Dulunya bayang tersebut digunakan untuk pertemuan para wali, masyarakat, serta menjadi tempat Syekh Maulana Ishaq mengajarkan Islam melalui media musik atau sastra yang diiringi alunan gambang. Adapun bayang aslinya kini berada di Museum Sunan Derajat karena tergolong benda budaya. Di atas replika bayang gambang itu, pesiarah dapat beristirahat sembari menikmati keindahan Laut Jawa yang terbentang di utara masjid dan kompleks pesarean. Terdapat gazeba-gazeba dari bambu yang berjejer tepat di pinggir pantai untuk memberi kenyamanan pesiarah beristirahat. Beberapa bahkan terapung di atas laut. Pesiarah juga dapat menikmati aneka masakan khas pantai utara yang dijual warung-warung makan di dekat deretan gazeba tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Jangan lupa subscribe, like, komen! Terima kasih! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh